Hai hai welcome back to my YouTube channel nah di video kali ini aku mau tutorial makeup menggunakan produk binmei dan hasilnya seperti ini itu dikombinasi dengan produk kosmetik lainnya tapi tutorial kali ini lebih berfokus ke produk binmei nya aja ya Oke tanpa berlama-lama langsung kita ke tutorialnya step pertama sebelum kita mulai makeup aku biasanya pakai skincare aku dulu dulu yang pertama aku mau pakai toner toner yang biasa aku pakai dari salsa aku masukin ke sini biar gampang makanya jadi aku enggak pakai kapas lagi langsung aku semprot-semprot aja ditepuk-tepuk dulu atau kalian bisa dikipas-kipas biar dia gampang meresap ke kulit Hai Napa sudah setengah kering aku gunakan serum wajah dari Scarlett setelahnya aku gunakan lagi krim wajah dari Scarlett whitening karena ini pagi hari jadi aku gunakan yang krim paginya nah setelah krim wajahnya agak meresap di kulit wajah aku langsung gunakan lagi fixi aqua beauty protecting mist untuk melambatkan kulit karena kulit aku kulitnya kering setelah agak meresap lalu aku gunakan primer dari Vokalur yang belum nice produk ini bagus banget jadi aku pasti pakai ini kalau makeup langsung kelihatan bedanya dia kayak ada tone up nya gitu dan bikin kulit terlihat seperti glowing nah selesai stepper skincare-nya lanjut ke produk utama yang akan aku gunakan di video kali ini ini yaitu ini kosmetik merek binmei nah aku bakalan kasih lihat detail produknya seperti ini ini ada seperti nikahnya gitu buat penyangga produknya aku juga bakalan kasih lihat produk bagian dalamnya juga di video yang ini BB cushionnya beratnya 15 gram terus ada lipsticknya ini beratnya 3,5 gram lalu maskaranya nggak ada ukurannya baiklah kita akan mulai tutorial makeupnya dengan tiga produk ini yang pertama langsung saya gunakan cushionnya aku akan wrap di tangan aku dulu terlalu cerah menurut aku pasti selalu kalau kosmetik merek Cina dia tuh nggak pro banget sama skin tone kulit yang lebih gelap jadi rata-rata fondationnya ataupun cushion itu selalu cerah-cerah terus maka kecerahan tapi nggak apa-apa kita coba nanti kita bisa timpa pakai bedak yang agak gelap warnanya bismillah tuh kan cerah banget tuh kan cerah banget tapi nggak apa-apa cushionnya hampir nggak ada baunya kayaknya baunya tuh kayak lebih natural gitu oh my god betih banget sekali terlalu terang warnanya kita dipakainya tipis-tipis aja biar warnanya nggak terlalu terang terang banget ini mampung kayak topeng oke kita akan datang setiap mungkin ini produk ini sama sekali nggak ada pilihan shape-nya gitu jadi pas kita order udah kita dapetnya barang yang itu dan nggak bisa dipilih harus nomor berapa nomor berapa ya ampun aku penasaran banget sama produk ini karena harganya murah banget jadi aku beli ternyata ternyata seperti ini kalau bisa dipakai ini sama kayak kita lagi pakai concealer hati banget terus di kamera kelihatannya bahkan hampir lebih betih lagi bagaimana ini padahal aku tadi makanya nggak tebal cuma beberapa kali tap aja tapi di tangan aku tadi bisa aku coba udah kelihatan kalau warnanya itu emang terang sekali oke oke lanjut kita ke lipsticknya dan maaf banget tadi aku meski bikin alisnya tapi kalian bisa tonton tutorial alis aku nanti linknya aku taruh di description box nah ini lipsticknya beratnya itu 3,5 gram dan ini nggak ada aku ada shade nya juga dia cuma pakai kode 8262 dan tadi cushionnya lagi juga pada kode nya gitu nomor aku juga bakalan pakai lipstick ini untuk belas kohon kita akan coba warnanya seperti ini aku ragu apakah bagus aku ragu apakah bagus aku ragu apakah bagus ini aku agar aku agar warnanya jadi keping gitu lalu gunakan juga untuk eyeshadow ini ya aku agar Nah, bagus nggak sih? Lipstick-nya ini gampang banget buat di-blend, gunakan juga di bagian mata bawah, nanti mungkin aku bakalan tambahkan bedak ke kulit wajahku, sekarang aku mau pakai bedak sedikit, bedak yang aku pakai dari anus bebe powder, bebe magic powder, sedikit aja tipis biar hasilnya lebih matte Sudah, selanjutnya aku akan jepit bulu mata dulu sebelum menggunakan mascaranya Terus waktu pertama kali aku buka mascaranya ini, lumayan susah diambil Terus aku juga nggak ngebayangin, mascaranya ini sebagus apa, karena dengan harga Nah, segitu udah dapet satu paket ini Dan waktu aku pertama kali cobain, hasilnya ternyata bagus, nggak ngumpal, cuma kalau untuk bikin lantik di bulu mata itu mungkin nggak ada Dia juga nggak gampang kering, jadi harus ditahan dulu di mata, jangan langsung berkedip kalau misalnya pakai maskara ini atau kalian bisa kipas biar dia cepat kering Mascara ini tuh basah banget, jadi asal neplok ke kulit, dia langsung hitam-hitam nempel misalnya di bagian sini atau di sini Tapi yang bagusnya dia nggak ngumpal, cuma nggak bikin lantik sih Teksturnya tuh cair menurut aku, karena sama sekali nggak bikin ngegumpal, hampir nggak ada, jadi cuma bikin kabel mata itu lebih pekat warnanya Jadi sama sekali tidak mengangkat bulu mata, cuma bikin lebih berisi Makanya harus hati-hati banget Kalau tidak, makeup kalian akan rusak Gara-gara maskara ini Menurut aku, mukanya dia nggak waterproof deh Tapi pas aku pakai kemarin itu, sore Sampai malam masih ada Dan sisa-sisa maskaranya masih ada sampai pagi ini Pas aku cuci muka nggak hilang Nah sudah, lumayan Oke, selanjutnya aku akan menggunakan lipsticknya Lipsticknya Kemarin aku udah coba lipsticknya ini Teksturnya creamy Terus glossy juga, jadi dia nggak matte Waktu aku pakai, terus aku pakai tisu, dia cukup nge-stain di bibir Jadi walaupun murah lipsticknya itu Nggak gampang hilang Lumayan bagus Menurut aku Nah sudah kebingkai, langsung kita isi dalamnya Aku nggak tau nemu ide ini dari mana Tiba-tiba aja Karena aku nggak punya lip crayon Kita bisa pakai kuas Isi deh bagian dalam Uh, warnanya Bagaimana guys? Untuk kalian yang suka lipstick warnanya terang Kalian coba yang ini Ini bikin bibir nggak kering Dan juga dia nge-stain di bibir Gimana udah seksi belum bibirnya Karena bibir aku tipis Aku harus membuatnya lebih berisi Oke, looknya selesai Dan Apakah seperti ini lumayan bagus Atau terlalu biasa? Apakah kita harus menambahkan salpins Dan juga belum mata palsu Supaya looknya lebih cetar Dan juga menambahkan beberapa warna eyeshadow lagi Atau glitter eyeshadow Oke, baiklah Aku akan kembali Setelah aku menambahkan yang lainnya Biar looknya lebih cetar Gimana menurut kalian hasil looknya? Apakah udah cetar banget Pas udah dikombinasi sama produk lain Dan apakah kalian suka? Jangan lupa dukung channel aku Dengan cara subscribe dan juga like video ini Dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya Atau share ke teman-teman kalian Yang mungkin lagi kepo banget sama produk Binmei Yang harganya tuh murah banget Cuma 50 ribu Dan nanti bakalan taruh link untuk produknya Di description box Aku belinya di Shopee Kalau kalian pengen kepoin produknya Atau pengen beli tinggal pencet linknya aja Dan juga nanti aku bakalan taruh link tutorial alis Di description box juga Dari ketiga produknya tadi Yang paling aku suka itu lipsticknya Karena dia nge-stand di bibir Nggak bikin kering dan juga sedikit glossy Jadi itu tuh nggak bikin kering di bibir Beda sama lip cream atau lip matte Aku emang suka banget sama lipstick yang teksturnya seperti ini Dan juga warnanya nggak terlalu orange banget Masih ke merah-merah gitu Dan yang aku nggak suka itu mascaranya Karena menurut aku nggak recommended deh Iya nggak recommended mascaranya Karena susah dipakai Terus agak sakit juga Kalau cushionnya lumayan Karena warnanya terang itu Kita masih bisa akalin pakai bedak Yang agak warnanya agak gelap Atau yang warna beige gitu Natural lah ya Jadi kan bisa ngakalin nutupin Si BB cushionnya itu Biar warnanya nggak keterangan banget Kayak yang aku pakai tadi Yang Ponce BB Magic ini Kalian pasti tahu gimana warnanya Dan itu bisa nutupin keterangan Dan si BB cushionnya itu Kalau untuk wanginya BB cushion itu Eh Kalau untuk wanginya Si cushionnya ini Nggak terlalu wangi yang menyengat Gimana gitu Teksturnya seperti BB cream Iya ya tulisannya aja BB cushion Jadi dia tuh Teksturnya Nggak matte Nggak juga dui Menurut aku Sedang lah Jadi kalau misalnya ditimpas Sama bedak itu Masih aman Masalah bedaknya Jangan terlalu tebel Kalau tebel menurut aku Bisa nanti Jadi kayak krek gitu Di muka kalian Pas kalian pakaiin bedak Minimal harus ditunggu 5 menit dulu Sebelum Pakein bedak Sesudah Dipakein cushion Jadi Produknya menurut aku Bagus-bagus aja Cuma Untuk maskaranya aja Yang kurang Kurang suka aku Kurang recommended Kalau cushionnya Masih aman Masih bisa dipake Lipsticknya Lipsticknya Yang paling bagus menurut aku Untuk harga 50 ribu recommended banget Apalagi untuk kalian pemula Dan cushionnya Tadi juga aku pake Untuk nge-conceal alis aku Dan itu bisa Bisa dipake Untuk nge-conceal alis Dan juga misalnya Untuk Nutupin Bekas-bekas jerawat Mungkin bisa Warnanya emang sedikit celah Tapi kalau dipake untuk Concealer Bisa juga mungkin Dan aku gak tau Kalau dikatuk mesen Apa ada Shet lain atau enggak Tapi yang jelas Itu Cuma itu aja Pas aku masukin keranjang Cuma itu Gak ada pilihan lain Yaudah karena penasaran Jadi aku order Dan ternyata Hasilnya tidak mengecewakan Hanya mascaranya saja Yang kurang Kurang recommended Oke Sekian dulu Semoga suka dengan videonya Dan see you the next video Bye bye Assalamualaikum